Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kali ini basmalah media akan mengulas ratusan orang NU jadi Muhammadiyah karena sholat tarawih. Simak video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Sebelum menonton video ini silahkan untuk sedekah subscribe untuk channel ini. Ketua Umum Muhammadiyah periode tahun 1971-1990, Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin bersahabat dekat dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Meski berbeda ormas, tetapi kedua Kiai besar ini sering saling mengunjungi dan sudah seperti saudara. Satu kali, Gus Dur mengundang Pak A.R. Sapaan Kiai Fahrudin ke Tebuireng, Jombang pada bulan Ramadan. Di momentum tersebut, Pak A.R. membuat ratusan orang NU menjadi Mualaf Muhammadiyah hanya dalam satu malam. Ceritanya adalah ketika Gus Dur meminta Pak A.R. memimpin sholat tarawih di Masjid Pesantren. Ini mau pakai tarawih NU atau Muhammadiyah? Tanya Pak A.R. kepada jamaah. NU? Jawab para jamaah kompak seolah-olah ingin menampilkan Ken U'an di depan pimpinan Muhammadiyah. Maksud tarawih NU adalah 23 rakaat dan tarawih Muhammadiyah 11 rakaat. Tampil di kandang lawan tidak membuat Pak A.R. grogi dan bersedia mengimami ratusan jamaah NU. Pak A.R. menjadi imam dengan tumaninah, pelan, halus, kalem, dan bacaan surah Al-Quran yang panjang. Sehingga durasinya sholat sudah melampaui sholat tarawih ala NU meski baru 8 rakaat. Tentu saja hal itu membuat ratusan jamaah NU gelisah. Saat sampai 8 rakaat, Pak A.R. kembali bertanya kepada jamaah. Ini mau dilanjutkan tarawihnya cara NU yang 23 atau Muhammadiyah yang 11 rakaat? Tarawih Muhammadiyah saja sahut jamaah disambut tawa para jamaah. Kiai kelahiran Yogyakarta, tanggal 14 Februari tahun 1914 itu melanjutkan dengan mitir 3 rakaat. Selesai sholat, Gus Dur berkata kepada para jamaah, baru kali ini ada sejarahnya warga NU di kandang NU dimuhammadiyahkan secara massal oleh seorang Muhammadiyah saja. Semua orang tertawa, tak terkecuali Pak A.R.